Pemirsa Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono optimistis pengoperasian jalan tol layang Jakarta Cikampek akan mengurangi kemacetan pada musim libur Natal dan Tahun Baru 2020. Istiono juga memastikan tol layang Jakarta Cikampek siap digunakan. Korps Tololintas atau Korlantas Polri melakukan peninjauan jelang Hari Raya Natal 2019 dan juga Tahun Baru 2020. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana strategi daripada kedua titik yang telah dilakukan peninjauan pada hari ini kami telah bergabung bersama dengan Kakor Lantas Polri yaitu Bapak Irjen Istiono. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya Pak, setelah melakukan peninjauan pada dua titik pada hari ini Pak, bagaimana Pak melihat kesiapan dari dua daerah ini Pak? Ya, terima kasih kami sampaikan bahwa kesiapan untuk jalur tol trans Jawa khususnya Jawa Barat sama Jawa Tengah yang hari ini kita tinjau, tadi di Jawa Barat di area 102 kita menerima presentasi dari para kasar natal, kepala balai untuk kesiapan kondisi jalan. Baik itu jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi. Itu semua dalam kondisi siap jalannya ya. Sampai tanggal 20 nanti sudah finalisasi semua clear jalan untuk kesiapan natal dan tahun baru ini. Nah, kondisi jalan di elevated sendiri ini memang sudah layak fungsional untuk dioperasionalkan. Baik kondisi jalannya, kemudian kondisi rambu-rambunya, yuten-yuten yang ada di sana, lampu penerangannya, pada sudah siap semuanya. Nah, rekomendasi kita kemarin hasil kesepakatan rapat itu untuk jalan elevated itu lebih kurang 70 km per jam. Memang kondisinya tidak begitu nyaman karena sambungan-sambungan jalan ini masih terasa. Nah, dengan demikian, dengan adanya talah elevated ini akan juga mengurangi kelancaran arus di jalan Jikambai, km 10-48. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Istieno. Selanjutnya titik ataupun puncak arus mudik ini untuk natal sendiri diperkirakan akan jatuh pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2019. Selanjutnya untuk tahun baru sendiri ini diperkirakan akan jatuh pada 28 sampai dengan 29 Desember 2019. Nadia Huta Galung, Yusuf Fajar, Berita 1, Brebes, Jawa Tengah.